Ikat kepala pada cerita anime Naruto adalah yang menyatakan dirinya seorang Shinobi yang berasal dari desanya. Atau bisa dibilang jika sudah memiliki ikat kepala berarti sudah menjadi seorang Shinobi. Dan tentunya cara mendapatkannya dengan menjadi murid di kelas Akademi Desa Konha. Serta melakukan tes dan dinyatakan lulus oleh Akademi, baru bisa mendapatkan ikat kepala tersebut. Banyak pertanyaan termasuk para fans Naruto kenapa Jireya tidak menggunakan ikat kepala pelindung. Padahal ikat kepala bisa menjadikan sebuah identitas dari mana ia berasal. Jika kita lihat pada karakter Jireya ini sangat berbeda sekali dengan para Shinobi-Shinobi yang lainnya di Desa Konha. Karena sosok dari guru Naruto ini perangnya sangat penting sekali pada anime Naruto ini. Berikut ini adalah kemungkinan kenapa Jireya tidak menggunakan ikat kepala pelindung. Tidak seperti Shinobi-Shinobi yang lainnya. Bebas berkelana dan mencari murid yang diremalkannya. Pada cerita anime Naruto, pada masa kecilnya Jireya tidak disengaja bisa ke Gunung Miyoboku yang merupakan tempatnya para katak. Jireya sendiri pun di tempat tersebut diramalkan oleh ketua katak yang agung. Akan ada murid yang dimilikinya bisa membawa perubahan dunia Shinobi. Nah akhirnya Jireya pun mencari murid tersebut melalui pergi desa ke desa. Mungkin itu sebabnya agar tidak diketahui identitasnya. Dirinya tidak menggunakan ikat kepala pelindung bahwa Jireya berasal dari Desa Konoha. Dan yang baru saja dijelaskan, Jireya juga ingin menghapas kebencian di dunia Shinobi. Namun sayangnya murid yang pertama adalah Nagato bukanlah orang yang mengubah dunia Shinobi. Justru Nagato adalah pain yang merenggut nyawa Jireya sendiri. Jireya pada akhirnya menitipkan pesan terakhirnya kepada murid terakhirnya yaitu Naruto. Pada akhirnya Naruto pun bisa mewujudkannya seperti pada era Boruto sekarang ini. Sudah benar-benar dunia Shinobi yang damai. Merupakan ninja Senin. Untuk yang kedua adalah sudah jelas bahwa Jireya adalah seorang Shinobi Senin legenda yang berarti sangat berbeda sekali dengan para Shinobi-Shinobi yang lainnya. Mendapatkan gelar Senin pada saat perang dunia Shinobi. Tentunya titik sendirian bersama anggota lainnya yaitu Senade dan Orochimaru. Mereka dijuluki legenda Senin oleh Hanzoshi Salamander. Karena ninja yang bisa bertahan sampai sejauh itu. Jireya ini bukannya Shinobi yang sembarangan. Dan mengisyaratkan bahwa dirinya ninja yang bebas dari desa manapun. Dan memiliki tujuan untuk menghapus kebencian di dunia Shinobi. Kenapa dikatakan bukan Shinobi sembarangan? Karena contohnya seperti ketika menyusup ke desa Amekakure untuk mengataui identitas pain yang sebenarnya. Namun tidak diketahui oleh Shinobi Amekakure kecuali para pain. Shinobi Mata-Mata Keterampilan dalam menyusup ke desa-desa Jireya termasuk bisa dikategorikan sebagai ahli dalam melakukan sesuatu hal yang seperti itu. Salah satu caranya melalui kuchiyose katak yang dimilikinya. Dengan masuk ke dalam tubuh katak tersebut. Contoh peristiwanya saja seperti pada saat Jireya menyusup ke desa Amekakure. Jireya tidak diketahui oleh orang-orang. Tapi mungkin saja ada kejadian hampir diketahui namun berhasil lolos. Ketika Jireya ingin mencari identitas yang sebenarnya para pain. Setelah Jireya menyadari bahwa para pain adalah orang yang pernah di lawannya. Jireya pun terbunuh oleh para pain yang salah satunya adalah muridnya sendiri yaitu Nagato. Akhirnya Jireya tewas dalam peristiwa tersebut. Dari peristiwa tersebut bisa dikatakan bahwa kenapa Jireya tidak menggunakan ikat kepala karena untuk mata-mata. Namun bukan untuk dirinya sendiri. Tapi untuk kedamaian. Sebenarnya sih ini tidak berbeda jauh dengan yang nomor dua sebelumnya. Nah itulah guys teori yang kemungkinan saja ada benarnya. Karena Jireya ini di sepanjang hidupnya untuk mencari murid yang diramalkan oleh tetua yang agung. Itu sebabnya berkeliling untuk mencari murid tersebut. Dan ternyata murid yang benar-benar diramalkannya adalah Naruto. Bahkan bukan itu saja. Namun Jireya sering mencari informasi tentang apa yang dilakukan oleh Akatsuki. Yang pada saat itu masih meraja lelak. Dan mungkin saja mencari informasi tentang Akatsuki yang bahkan orang lain tidak bisa melakukannya. Namun berbeda dengan Jireya ini. Jika teman-teman suka dengan video kali ini bisa klik like dan komen. Serta jika ingin lebih tahu tentang anime Naruto maupun Boruto. Bisa klik download subscribe di bawah ini jika belum subscribe. Dan untuk berbagi pengetahuan dan menambah wawasan di channel ini. Sampai bertemu di video lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.